Memasuki musim pancaroba, Dinas Perkebunan dan Peternakan Tabalong mengimbau agar seluruh peternak hewan dan unggas meningkatkan kebersihan kandang. Ini dilakukan untuk mencegah kematian pada hewan ternak dan unggas. Hal tersebut diungkapkan pula bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat, veterinir di sebuah naktabalong, Dr. Hewan Suwandi, saya ditemui belum lama tadi. Suwandi menjelaskan, di musim pancaroba atau peralihan musim saat ini membuat penyakit hewan ternak dan unggas semakin cepat merebak. Pada umumnya, untuk hewan ternak besar seperti sapi dan kerbau biasanya akan terkena penyakit bovin, ephemeral, fever, atau demam tiga hari. Penyakit ini bersifat akut yang disertai demam dengan angka kesakitan yang tinggi dan angka kematian yang rendah. Sedangkan pada unggas, baik ayam maupun itik bisa menimbulkan kematian jika tidak dilakukan upaya pencegahan. Untuk pencegah penyakit di musim pancaroba tersebut, Suwandi meminta para peternak untuk menerapkan sistem biosecurity ketat pada kandang. Upaya penjaga yang dilaksanakan yang pertama adalah kita menerapkan biosecurity yang ketat, yaitu dengan melakukan penyemprotan kandang. Yang kedua, kita menjaga kandang-kandang kita itu supaya bersih sehingga virus atau kuman-kuman penyakit itu tidak ada di kandang-kandang kita. Yang ketiga, berikan makanan yang berprotein tinggi atau bernutrisi tinggi pada tenak-tenak kita untuk menjaga ketahanan dan kekebalan tubuh. Yang terakhir adalah kita wajib untuk melakukan vaksinasi pada ternak-tenak kita, untuk terkhusus untuk pada unggas, kita harus melakukan vaksinasi ND dan flu burung. Suwandi menambahkan saat ini, Dispunak Tabalong juga menyediakan desinfektan gratis untuk kandang serta vaksinasi gratis bagi hewan dan unggas, yang bisa diperoleh melalui puskesuan yang ada di masing-masing wilayah. Mohd Aryadi, TV Tabalong melaporkan.